Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Senang sekali hari ini Pak Guru bisa bertemu kalian dalam pelajaran SBDP Hari ini kita akan belajar bersama menggambar batik sederhana dengan motif bunga Tujuan pembelajaran Melalui kegiatan menyimak video pembelajaran ini nanti Kalian harus mampu menggambar batik motif bunga secara termat, tekun, dan jujur Jadi kalian nanti menggambarnya harus secara cermat, tekun, tidak terburu-buru, dan harus bagus hasilnya Nah bagaimana cara menggambar batik ini? Pada hari ini bahan yang kita siapkan adalah selembar kertas Kalian bisa menyiapkan alat gambar yang lain seperti pensil, pengharis, penghapus, dan pensil warna atau pewarna lainnya yang kalian miliki Langkah pertama yang kalian siapkan yaitu selembar kertas putih seperti ini Selanjutnya Buatlah garis diagonal, horizontal, dan vertical seperti berikut Yang disebut diagonal yaitu garis menyilang seperti ini Jadi antara sudut dengan sudut yang lainnya kita sambungkan dengan garis Itu yang disebut dengan garis diagonal Kemudian kita buat juga garis horizontal yaitu garis mendatar Kemudian garis vertikal yaitu garis yang tegak lurus di tengah Selanjutnya kita buat lagi garis-garis diagonal pada empat bagian yang ada ini Jadi seperti ini Diagonal satunya Dua Tiga Empat Setelah itu kita buat lagi garis vertikalnya Berarti di sebelah kanan ada satu lagi Kemudian garis horizontalnya kita tambahkan dua lagi Nah ini untuk langkah kedua Selanjutnya Langkah ketiga Buatlah lengkungan di bagian tengah gambar Jadi kita membuat lengkungan-lengkungan seperti ini contohnya Jadi untuk yang di tengah saja Di tengah kita buat lengkungan-lengkungan seperti ini Yang akan membentuk sebuah bunga Nah setelah ini kita masuk ke langkah keempat Yaitu buat lagi garis diagonal vertikal dan horizontal Jadi di garis-garis yang lain ini Kita buat lagi garis diagonal-diagonal yang kecil Jadi kita mulai Jadi kita mulai Sebelah satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Ini diagonalnya selesai Sekarang kita buat garis horizontal di atas Kemudian di bawah Kemudian di kiri-kanan kita buat juga garis vertikal Satu Dua Masih adakah yang belum ada garis horizontal vertikalnya lagi? Ya Ini Ya Yang di sebelah sini Kemudian di bawahnya Kemudian di samping kanan Selanjutnya yang di sini Garis vertikal Ya Kemudian di bagian bawah Nah Untuk membuat garis-garis Sudah selesai Selanjutnya Kita buat lengkungan-lengkungan kecil di semua bagian yang ada Jadi seperti bunga yang pertama Sekarang kita buat lengkungan lagi untuk sisi keliling Jadi sebelah sini Kita buat seperti tadi Ini menggambarnya harus Cermat Dan teliti Supaya Bentuk gambarnya Bagus Kemudian di sebelah kanannya Kita buatkan semua Ya Ini menggambarnya tidak usah terburu-buru ya nak ya Jadi kita buat gambar Yang rapi Ya Inilah kecermatan dan ketekunan kita Tidak usah buru-buru Ini gambar kita buat Sampai selesai Nah Kalau sudah selesai Seperti ini Langkah berikutnya kita adalah Pewarnaan Jadi Untuk Bagian selain bunga Kita warnai Dengan warna gelap Kalian bisa menggunakan warna hitam Coklat Tua Ya Tujuannya mengapa tidak boleh warna yang lain Supaya Pewarnaan kita ini Mampu menutupi garis-garis tadi yang kita buat Ini ya Jadi garis-garis seperti ini harus kita tutupi Maka yang bisa menutupinya Adalah warna-warna gelap Namun Jika kalian menginginkan warna lain Selain warna hitam atau coklat tua Misalnya warna merah Kalian ingin warna merah Maka sebaiknya Ketika membuat garis-garis Horizontal Vertikal Dan diagonal Gunakanlah pensil Atau polpen warna merah Ya Seperti itu seterusnya Semua bagian-bagian yang gelap Ini Kita tutup Nah Jadinya seperti ini Yang nampak sekarang adalah Bagian bunga-bunga saja Ini adalah langkah kelima Langkah keenam Berilah lingkaran hitam Atau warna lain Sesuai selera Di tengah-tengah bunga Di tengah-tengah bunga di sini Kita beli warna Ya Kalian Yang tidak memiliki pensil warna Cukup dengan warna hitam Seperti contoh ini Ya Untuk bunga yang kecil Berarti Warnanya juga Apa Lingkarannya juga kecil Ya Jadi Semua Kita beli Lingkaran-lingkaran kecil Seperti itu Jadi untuk warnanya Kalian bisa memilih Warna kesukaan kalian Langkah ketujuh Hiasi tengah bunga Dengan garis-garis Supaya Bunganya lebih cantik Ya Ada garis Satu Dua Tiga Jadi masing-masing bagian Kita buat garis tiga Yang bagus Garis tengahnya panjang Kiri kanannya Lebih pendek lagi Nah Seperti itu Ya Sampai semua bagian Kita beri Garis-garis Seperti itu Nah Hal ini Kita lakukan Untuk semua Bunga-bunga yang kecil Ya Jadi ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sebelah Sepuluh 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 Ada Dua Bunga kecil Ini Kalian semua Beri Garis-garis Kemudian Jika kalian memiliki Pensil warna Atau Pak warna yang lain Silahkan diwarnai Sesuai Dengan Selera kalian Dan hasilnya Tara Ini untuk Yang tidak menggunakan Pensil warna Hasilnya hanya Hitam putih Cukup bagus bukan Dan sangat mudah Untuk membuatnya Baik Demikian Perjumpaan kita Dalam pelajaran SBDP Pak guru berharap Kalian bisa menggambar Dengan lebih baik lagi Dengan warna-warna Variasi Yang lebih indah Demikian Kita berjumpa Kembali Dalam pelajaran kita Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati